Halo semuanya welcome back to my channel di videoku kali ini aku mau berbagi resep yaitu cara membuat bubur candil atau bubur biji salak gitu ya dan aku menggunakan ubi kuning ya ubi orange saya sebelum mulai di videonya aku harap kalian like dulu di subscribe tombol merahnya dibunyiin supaya kalau aku bikin video yang baru kalian adalah orang pertama yang menonton video aku terima kasih Nah jadi disini aku menggunakan yang ini ubi orange atau ubi kuning ini tadi satu gitu ya agak besar gitu seukurannya berapa aku enggak tahu ya karena aku enggak punya timbangan terus ini nanti aku mau pakai dua putir gula merah terus ini tepungnya tadi ada 300 gram ya karena aku pakai yang 300 gram yang aku beli langsung terus ini ada apa tuh namanya kok lupa sih namanya ya Aduh udah pekun ini gula putih Nah itu gula putihnya tadi ada 10 sendok makan ya terus aku gunain santan cara ini terus ada vanili secukupnya terus ini ada ada garam sedikit ya terus nanti airnya secukupnya gitu ya Ayo yang lihat sekalian di subscribe ya yang belum di subscribe Nah jadi pertama-tama itu aku mau ini ya ubinya aku halusin halusinya pakai garpu juga boleh pakai apa aja ini juga boleh ya ini juga boleh ya ini juga halus ini setelah halus kita masukkan tepung sedikit demi sedikit ya dan diuleni sampai nalis gitu sampai bisa ditentuk nah setelah adonan kalis kayak gini kita bisa dibentuk ya mau dibentuk bunter-bunter atau itu menurut selera kalian sendiri ya enak Kita mau masak santai dulu ya Terima kasih telah menonton Sekarang kita mau buat kuah kolak biji salaknya ya Kita masukkan air secukupnya Lalu kita kasih garam secukupnya Vanili secukupnya Dan kita masukkan semua gula pasir dan gula merah Kita didihkan sampai mendidih ya Terima kasih telah menonton Nah kalau air sudah benar-benar mendidih Lalu kita masukkan adonan biji salaknya ya Kalau kolak biji salaknya sudah mengapung Itu tandanya Sudah mateng Kalau kalian ingin airnya kental Tinggal tambahkan saja Tepung maizina Kalau tidak tepung jagung Kalau tidak tepung tapioca Kalian 1 sendok saja Terus kalian kasih air sedikit Terus kalian masukkan ke adonan Dan aduk-aduk Dan itu akan menjadi kental Kalau kalian tidak mau kental Yaudah gini saja Tidak usah dikasih Tepung ya Adonan tepung Biar kental gitu Nah Kolak biji salak sudah mulai mateng tuh Sudah bisa dihidangkan Gampang kan cara buatnya Silahkan dicoba ya Resepnya Cocok buat musim dingin Gitu ya Kalau tidak pas adem-adem Awalnya hujan Terus gitu Kalian boleh coba deh Ini Terus dikasih jahe sedikit pun Tambah enak ya Nah Kolak biji salak Siap dihidangkan Silahkan mencoba resepnya ya Teman-teman Yang belum di subscribe Ayo dibantu subscribe Tombol loncengnya Dipunyiin Biar tidak ketinggalan ya Kalau aku membuat video yang baru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya